Hai semuanya Penampakan memang seringkali membuat netizen heboh Begitu juga kita sendiri jika melihat video-video yang penuh dengan misteri Pastinya akan selalu membuat kita penasaran Apalagi jika penampakan itu adalah malekat yang tersengaja tertangkap oleh kamera Nah berikut ini kita akan membahas penampakan-penampakan malekat yang tertangkap kamera Versi Youtube Flan Yang Kedelapan Malaikat di Lapangan Sepak Bola Pada tanggal 7 November 2009 Seorang pelatih sepak bola ditunjuk untuk melatih pertandingan sepak bola remaja di Amerika Pada hari itu juga Sebuah foto diambil di lapangan yang menunjukkan dua anak laki-laki yang tersenyum Yang sedang merayakan kemenangan mereka Tetapi anehnya Di dalam foto ini menangkap sosok aneh seperti bayangan putih Yang mengambang tepat di samping dua bucah ini Namun Menurut yang pelatih Sosok itu adalah arwah putranya yang meninggal saat berjalanan ke lapangan Putranya meninggal pada hari itu juga dengan sangat tragis Mobil yang ditungganginya mengalami kecelakaan setelah kendaraannya bertabrakan dengan truk Tapi banyak orang yang percaya bahwa sosok putih itu adalah anak dari pelatih sebelum terjadinya kecelakaan Yang ketujuh Penampakan malaikat di penerbangan Seorang anak perempuan berusia 7 tahun bermimpi menjadi seorang fotografer yang terkenal Setiap kali dia melihat ibunya Dia langsung saja mengambil handphonenya untuk memfotonya Namun Seringkali yang ia lakukan adalah mengambil foto-foto secara acak Nah Pada suatu hari dia pergi bersama keluarganya Dan anak tersebut kembali lagi mengambil gambar-gambar yang ada di kota dengan handphonenya itu Tetapi Saat anak tersebut melihat foto-fotonya di handphonenya itu Terdapat gambar yang membuat dirinya tercengang Yaitu Adanya sosok aneh berwarna putih yang mirip dengan manusia Namun Menurut netizen foto itu merupakan sosok dari malaikat Yang keenam Malaikat di Ghana Stasiun TV berita di Ghana melaporkan penampakan aneh yang merekam kamera yang ada di Ghana Dalam sekmen acara yang berjudul Perjombaan dengan orang mati Seorang pria menceritakan sebuah peristiwa yang sangat aneh yang terjadi padanya Dia mengatakan bahwa dia melihat dan mampu merekam Makhluk terbang aneh yang bermain-main di awan di atasnya itu Makhluk ini dikatakan sebagai bidadari yang terlihat terbang keluar masuk di awan yang gelap Seperti sedang bermain-main Tentu saja rekaman yang kurang jelas tersebut bisa saja makhluk apa saja Mungkin saja makhluk itu adalah malaikat yang terekam kamera walaupun kurang jelas penampakannya Yang kelima Malaikat di Brazil Yang bakal kalian lihat kali ini Ada seorang juru kamera profesional di Brazil Yang berhasil mengabadikan makhluk aneh dan langka yang sedang terbang di langit Dikira sang kameramen dia sedang merekam seekor burung yang sedang terbang Namun setelah disung ternyata dia baru sadar Jika itu bukan seekor burung Melainkan seperti manusia yang memiliki sayap Nah menurut kalian Apakah itu seekor burung ataukah malaikat? Coba kalian tulis di kolom komentar Yang keempat Malaikat di mal Jika melihat foto ini Mungkin foto ini merupakan foto penampakan malaikat terjelas yang tertangkap kamera Namun Mungkin foto ini terlalu bagus jika foto penampakan malaikat yang terekam kamera Nah yang kelima ini ada sumber video yang berasal dari Indonesia Dan dimana di dalam perekaman CCTV ini Terekam jelas sosok malaikat dengan penuh cahaya yang jatuh dan lalu terbang lagi Sosok putih bersinar dengan sayap yang besar itu pun Membuat warga net heboh dan penasaran dengan penampakan yang terekam di CCTV mall itu Namun ada yang berpendapat bahwa ini adalah sosok malaikat yang terekam kamera paling jelas Dan bukan hasil editan dari CGI Yang ketiga Melaikat di rumah sakit Seorang anak perempuan yang mengalami cacat perkembangan Cacat fisik dan masalah kesehatan lainnya Pada tahun 2008 dia sedang di titik paling kritis dan dirawat di rumah sakit Akhirnya para dokter sudah meminta orang tuanya untuk mengambil cuti Dan mengambil waktu untuk menemani putrinya ini Pada hari putrinya difonis meninggal dunia oleh dokter Sesosok kilatan cahaya berwarna putih ini terekam sangat jelas oleh kamera CCTV di rumah sakit Nah pada hari itu juga ternyata bocah perempuan ini masih hidup Dan keluarganya langsung membawa pulang 2 bulan kemudian Dari kejadian tersebut membuktikan kalau bocah perempuan ini belum waktunya untuk meninggal Tapi tetap saja beberapa bulan kemudian bocah tersebut meninggal karena penyakit dari komplikasinya Yang kedua Kejadian penampakan malaikat berikutnya terjadi di dalam masjid yang terekam sedang seperti bersikir Seorang umat muslim yang sedang sholat di masjid itu pun dikagetkan dengan penampakan yang terekam di kamera oleh kamera netizen Ada yang percaya jika makhluk itu adalah malaikat dan ada juga yang beranggapan jika itu hanyalah jin Video itu pun menjadi kontroversi lantaran mengundang pro dan kontra dengan adanya penampakan makhluk misterius itu Dan yang pertama Ada rumor kalau malaikat itu tempatnya di kayangan Mungkin di video ini ada benarnya juga Karena ada sebuah video yang tidak sengaja sedang merekam langit di sore hari Tapi tiba-tiba merekam sesosok seperti orang yang sedang berjalan dari bawah ke atas di antara awan yang tebal tersebut Banyak yang mengatakan jika di dalam video ini adalah malaikat Tapi bagaimana menurut kalian guys? Nah, jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk dengarkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Cekap semantin, matur suun Jangan lupa untuk menonton!